Hai saya saya mau bicara dengan anda boleh boleh Oke tapi nanti saya bicara nggak apa-apa silahkan kita diskusi sehat saya memegang pernyataan anda sebagai orang berpendidikan jadi perlihatkan mentalitas pendidikan setuju Oh saya setuju aja asal yang lainnya juga begitu kalau yang lainnya kita motong tengah jalan ya sudah diam nggak usah kamu diam dulu ya lu kan Hai apa Pak Yusuf Pak Yusuf coba buka surat Alta Yina ayat 6 Pak surat apa Alba Yina ayat 6 surat ke-98 ayat 6 ya bentar kita satu-satu aja dulu satu-satu bicara ya ya Sorry mas hari surat surat berapa surat berapa surat ke-98 ayat 6 surat keluar dulu sarul kamu ketinggalan saja kabur kamu saya nggak punya ruang bicara dengan badut-badut ini udah kurang ajar gantaran besetan ini menghina orang dari awal saya katakan Pak Sarul Pak Sarul yang badut gimana sih maksudnya nih langsung buka surat ke-98 ayat 6 Pak Mas Ari segernya tolong Pak nah ini ini silakan ini menjawab pertanyaan Pak KC barusan baru aja Pak Pak KC tanyakan Pak KC bertanya Pak KC Pak KC tolong baca Pak KC tolong baca Pak KC tolong tolong baca baca tolong baca nah sesungguhnya orang-orang yang kafir dari dalam ahli kitab dari dalam ahli kitab bukan kitab jahannam wal musrikina penyembah berhala ka'bah binar akan dimasukkan ke neraka jahannam ya kekal di dalamnya jadi sudah masuk neraka tidak ada akan masuk masuk surga tidak ada nih saya baca ulang lah karena tadi nakaparu sesungguhnya orang-orang yang kafir tapi ahli kitab dari ahli kitab ini kitab kuning ini nah coba ini dari kitab kuning ini nah jadi yang kafir itu yang mengikuti kitab hadis kitab karangan manusia kitab kuning nah itu ahli kitab ini kitab yang lebih namanya kalau amin Pak KC kalau ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui kitab kitab padahal mereka tidak tahu itu namanya ahli kitab coba coba anda ini mengaku berpedoman ke kur'an tapi anda pedoman pakai hadis dan fikir itu iya dong oke oke Pak Arya Bu ini gini gini sekarang Pak Arya Bu ini tadi belum dibaca kan tadi belum dibaca kan bentar bentar ini saya bacain sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab kitab dan orang-orang yang bermushrik akan masuk meneraka jahannam dan mereka kekal di dalam di dalamnya selama-lamanya mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk nah bacanya ada udah salah kalau Pak Aceh menganggap mana yang masuk meneraka ini min ahli kitab bukan kitab lu salah loh walau musrik kina musrik penyembah berakhir kalau kitab Pak Aceh kalau kitab itu harus ada huruf iya setelah mbak ini udah ada jabarnya gak perlu datur atur kitab itu harus ada iya orang-orang musrik itu mas Pak Aceh Pak Aceh Pak Aceh kalau ada isi gak ada huruf iya orang-orang musrik itu orang-orang yang menebah bagu-bagu baga narapu gak kalau misalnya di huruf kitab ada huruf iya berarti kalau kitab itu ada huruf iya kitab iya kitab i kitab i gak kita gak pakai huruf iya kan eh ada huruf iya gak ada huruf iya gak ini gak ada kan kitab iya itu maksud kitab 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 orang-orang musrik itu adalah orang-orang yang menembah bagu-bagu narap kalau misalnya kalau ada huruf iya setelah huruf iya maka betul kitab iya kamu betul dari mana emang kamu Tuhan kamu ini mengatur huruf Tuhan pak kace tadi menantangkan mana ayatnya mana dalilnya komik tadi pak kace pak kace nantangkan nantang dalil kan kamu ini siapa kamu ini siapa kamu ini siapa kamu ini siapa tadi pak kace nantang dalil mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Kristen orang non muslim itu masuk suga tuh dalilnya emang disitu ada non muslim Kara bilang dulu orang musrik itu orang musrik itu adalah orang-orang yang lumip ilmah kali kia eller kabah dari orang-orang orang-orang yang meninggalkan mereka hari-hari hari-hari bapak nantangkan mana delunya bahwa non-muslim adalah orang-orang yang masuk ke neraka dan saya berikan ada gak ada gak sekarang saya tanya ada kan diam dulu Pak Kace gak bisa jawab kan diam dulu ternyata ada kan Pak Kace tidak tidak ada disitu Kristen kan pertanyaan saya orang Kristen masuk ke neraka mana ayatnya ya ahli kitab ini 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 ya ahli kitab karangan yang akan masuk ke neraka itu aduh saya ketawa saya Pak Kace apalagi pas yang kemarin apalagi pas yang kemarin pas yang berbicara dengan mahasiswa yang lain kasih kasih bisa tawakan bicara ketawa ketawa saya saya mau nanya kalau di surga itu ada pasar ya oh tidak ada 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 sorry maaf ada memang ada terus gimana pasar itu apa ada toilet di pasar oh enggak ada oh enggak ada bunuh cecak dapat pahala kah bunuh cecak dapat pahala kah di surga itu tidak ada suatu hal yang jelek-jelek kalau pasar pasar itu saya tanya pasar itu jelek apa bagus coba-coba kita lihat dulu kalau pasar itu kita lihat dulu kalau di pasar itu enggak sebentar enggak sebentar 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 ya bu sebentar Pak Yusuf saya mau kasih tau dulu bahwa sebentar saya mau kasih tau dulu di pasar itu nanti pakai apa pakai mata uang apa dinar apa pakai mata uang tidak pakai mata uang tidak pakai mata uang jadi di surga itu segala sesuatu yang baik-baik tidak ada yang namanya ingus tidak ada yang namanya kencing tidak ada yang namanya berak tidak ada yang namanya jadi pasar apa itu pasar apa pasar biar jelas biar jelas itu di project chat ada linknya Pak ada linknya Pak di private chat pasar apapun itu pasar apapun itu nanti sebentar saya kasih tau dulu pasal apapun itu diam-diam-diam sebentar dulu kita baca kita baca hadisnya itu kita baca sesuatu yang ada di dalam di dalam kita baca kita baca hadisnya saya jelasin dulu diam-diam 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 dengarin dulu dengarin dulu kamu diam dulu dengarin ini saya baca dulu ya ini saya baca dulu ya rasulullah salallohi alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di surga ada pasar mereka mendatanginya setiap hari jumat jadi ada senin sampai minggu diana angin dan udara angin dari utara berhambus lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan menawan mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan keluarga-keluarga mereka berkata kesalon kesalon kau semakin indah dan menawan setelah kami mereka berkata kalian juga demi Allah betul berarti ini salah satu salah satu dalil yang mengatakan bahwa di surga itu segala sesuatunya adalah indah bahkan pulang pulang dari surga pun menjadi indah makanya disini disebutin pulang kemana pulang kemana pulang dari pasar ke rumah ke rumah masing-masing di surga itu ke pasarnya apa di surga itu surga itu seluas langit dan bumi saya kasih tau perumpamaan perumpamaan sini saya kasih tau perumpamaan makanya saya kasih tau dulu di surga itu seluas dunia berarti kan jauh jaraknya naik apa naik naik gokarka naik gojek pergi ke pasarnya coba jelaskan dululah oke gini saya kasih tau bahwa surga itu seluas langit dan bumi bapak tau ujung ujung dunia sebelah kiri atau sebelah barat sampai ujung dunia sebelah timur itu luas emang bumi datar dunia pak dunia dunia kita tau saya gak bilang bumi saya gak bilang bumi kita tau matahari terbenam di dua tempat matahari terbit di dua tempat saya kasih tau dulu luasnya seperti apa bapak kalau misalnya ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan ujung sebelah timur dan ujung sebelah barat mana ada ujung mana ada ujung dunia ini kamu ini ada ada oke rik saya jelasin dulu rik rik diam dulu sebentar rik sebentar sebentar tadi kan di dalam hadis tadi dikatakan udah saya bicara dulu sebentar dari tadi kamu loh kamu gak kasih kesempatan orang bicara dari tadi kan sudah dibaca oke abis itu nanti saya ngomong jangan dipotong dengar dulu rik enak aja dua aja belum ngomong dua aja belum ngomong bajunya itu bajunya itu roknya tersinggap ke kiri sampai ke kanan utara selatan ini kan pasar-pasar pornografi lendir nih kamu hari ini aduh saya kasih tau di sana itu tidak ada lendir jadi kenapa sampai rok-roknya tersinggap ke utara selatan atau hubungannya pasar dengan rok-rok baju-baju tersinggap itu kan paha itu adalah perumpamaan apa kamu udah disitu bajunya tersinggap ke kiri ke kanan kok perumpamaan bahlul kamu ini eh pak dengerin ya saya kasih tau dulu pertama pertama bahwa di dunia di surga itu semuanya adalah kebaikan tidak ada yang namanya kencing tidak ada yang namanya kebaikan bagaimana orang ada seks di surga kamu bilang kebaikan ini kamu ini sudah terpik berarti menurut bapak seks itu tidak baik pasar supermarket di arab itu dibayangkan bagaimana kamu bisa ada rok tersinggap ke utara ke selatan rok siapa tersinggap rok istrimu rok nenekmu ibumu kamu ini rok mana ada di surga rok tersinggap dibawah angin rohnya tersinggap sehingga kelirian pahak orang bapak 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 itu kamu dia bilang perubahan sudah ada tertulis ada di sana kamu bagaimana kamu membuat orang bodoh di masa abad 21 ini saya jelasin ya bahwa di surga itu seluas langit dan bumi dan orang nanti gini gini orang nanti ketika muncul ketika nanti di akhir ketika di akhir saya sudah sederhana dalam bumi nanti kamu bilang mustah sabihat lagi nanti dibilangnya mustah sabihat lagi mending kita tanya cicak aja boleh pak saya kasih tau gini dulu bahwa nanti manusia itu akan akan menjadi kamu bilang tubuhnya itu seperti sebesar Nabi Adam eh dengerin dulu pak kace bahwa semua manusia itu nanti kamu pernah ke surga emang jadi tau dari mana kamu jangan bergusta disini jangan menyesatkan orang disini bapak kalau mau kamu begini kalau bapak mau tanya nanti dia nak seperti apa silahkan meninggal duluan itu biar keluar hadis maksud saya kamu tau kalau pak kace mau tau tentang neraka silahkan pak kace mati duluan enggak kamu kalau saya saya meraka itu tidak ada bagi pengikut Yesus karena pengikut Yesus itu pasti masuk surga kalau pengikut Muhammad pasti masuk neraka silahkan bapak mati duluan nanti bapak bisa membuktikan kalau saya tidak bisa membuktikan hari satu-satu bicaranya gantian hari kamu kalau orang lagi bicara kamu diam dulu hari hari tapi saya mendengarkan kamu kalau orang bicara diam dulu hari Pak Timoti juga jaman hasus-hasus mulu Pak Timoti juga eh Pak Timoti juga hasus-hasus mulu kan diam dulu kamu diam-diam kamu bisa diam enggak kalau orang lagi bicara Pak Hasen juga bapak hasus-hasus diam dulu kan enggak saya tahu diam dulu kamu orang lagi bicara kamu ini saya tahu patriknya Pak Timoti bahwa ketika orang berbicara pasti udah kamu diam dulu gantian oke kamu bicara dulu nanti kalau orang bicara jangan kamu ini nyela ya berarti saya berarti sekarang saya pengen berbicara saya saya mau bicara dengan Anda boleh boleh oke tapi nanti saya bicara enggak apa-apa silakan kita diskusi sehat saya memegang pernyataan Anda sebagai orang berpendidikan jadi perlihatkan mentalitas pendidikan setuju oh saya setuju aja asal yang lainnya juga begitu kalau yang lainnya motong pengajalan sudah diam gak usah kamu diam dulu ya oh begini sudah sudah begini tadi Anda memperlihatkan surat al bayin ya ke pak kace ya al bayin ayat 6 kemudian Anda mengatakan bahwa berdasarkan surat itu orang-orang yang tidak seiman dengan Anda akan masuk neraka gitu baik baik sekarang ini handphone siapa lagi handphone siapa ini imam imam mau pamit papa yusuf ya ya bapak yusuf ya ya gimana baik imam boleh imam boleh bicara boleh boleh silahkan sebentar bu iklimah padahal saya tadi mau membantuk pernyataan bu iklimah pak aris sebentar silahkan baik ini pamit kan apa sudah malam juga disini saya rasa kesaksian saya sudah selesai saya cuma pesan satu untuk masyarakat apa agama sebelah yang mau pesan kalau Anda sering menonton menonton channel seperti ini ada baiknya mengikuti jejak langkah saya menantang Tuhan tapi untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus jangan karena Tuhan Yesus berbicara jangan mencobai Allahmu oke jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya kalau memang kita berada di satu tim yang sama shalom semua terima kasih halo berkati ya salam terima kasih bapak yusuf terima kasih oke baik salam kenal ada yang boleh saya mau ngomong gak sama buiklim gak usah udah keluar itu tadi lanjut aja pertanyaannya tadi dari pak siapa tadi lanjut pak silahkan pak baik saya mau tanya lagi nih itu kan surat itu muncul itu sekitar tahun 700-800 gitu ya nah saya kan juga bisa munculkan kisah rasul 4T12 ya gak nah kalau boleh pak yusuf kisah rasul 4T12 ini yang pertama supaya anda bisa baca gitu ya pak yusuf izin boleh pak kisah rasul 4T12 supaya Ari Abu boleh baca iya nah sambil kita nunggu tuh buru Ari ya sambil kita nunggu saya mau bertanya dan tolong jawab dengan sangat bijak pertanyaan saya yang pertama apa dasar kebenaran anda untuk katakan surat al-bayin itu bahwa ayat-ayat yang benar datang dari sorga siapa yang berbicara itu sebenarnya oke nanti dari sini kita berdiskusi silahkan sebentar kita tunggu dulu kisah rasul 4T12 ya saya jawab ya sebentar 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 bapak tadi nanya sama Mbak Inah kan iya itu nah anda baca dulu ini anda sudah lihat sudah lihat sudah lihat tulisan di layar dari kisah rasul 4T12 Pak Korpus tambahin dia itu di sini adalah Yesus Pak Korpus lanjut Pak saya bantu baca Pak Korpus silahkan Pak dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia ini maksudnya Yesus ya Yesus ya sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan amin 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 nah di dalam ajaran agama anda ada gak seperti ini nah saya tanya dulu tentang ayat ini ya boleh silahkan silahkan pertama di dalam dia itu adalah Yesus ya betul Yesus oke kemudian diberikan manusia olehnya nyanyi siapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya olehnya itu adalah pribadi yang memiliki nama siapa Yesus Yesus sekarang saya tanya silahkan apakah saat saat pembentukan langit dan bumi Yesus itu ada sudah ada dari mana pak dia kan Allah anda paham gak karakter Allah hakikat Allah anda paham gak hakikat Allah lucu nih anda yang lucu anda paham gak jawab dulu pertanyaan saya anda paham gak karakter Allah hakikat Allah itu seperti apa Allah itu dicipta atau kekal Allah itu dicipta atau kekal saya gak ngerti bahasamu itu dia tidak beranak dan tidak diperanakan tidak dilahirkan jawaban kamu gak nyambung bapak kan bapak kan saya bapak kan makanya denger dulu pertanyaan saya Allah itu dicipta atau kekal Allah itu kekal ya sudah selesai gak ada hubungannya dengan dilahirkan atau tidak jadi anda tidak usah mengalihkan topik tunggu sebentar anda gak usah mengalihkan topik oke lanjut betul dia tidak dia tidak beranak dan tidak diperanakan gak ada hubungannya dengan jawaban sekarang sekarang gini itu kan itu ayat itu ketika ketika penciptaan nangit dan bumi sebentar Pak Yusuf saya mau ngomong dulu sebentar saya jatuhkan dulu ketika penciptaan nangit dan bumi apakah Yesus sudah ada sudah ada dia itu Allah Pak Korpus ucap batakan Yohanes 17 Pak berarti maksudnya itu adalah Allah kan Yesus itu hadir untuk sementara dalam bentuk manusia Yesus Yesus itu siapa Yesus itu siapa saya gak tahu karena kalau anda gak tahu kenapa anda menghakimi Yesus kalau anda gak tahu kenapa anda meragukan ketuhanan Yesus karena saya ketahuan dari pertanyaan anda ketahuan karena saya ketahuan dari pertanyaan anda ketahuan nah oke baik dari pertanyaan anda ketahuan karena saya ketahuan kepada Allah bukan kepada Yesus justru saya bertanya Allahmu itu Allah yang mana kalau kalau anda tidak mengenal Yesus dia tidak beranak itu kata siapa itu kata siapa memang yang sekarang saya mau tanya cuma ujung-ujungnya jadi debat ini ujung-ujungnya jadi debat silahkan Pak Yusuf Yohanes 17 ayat yang kelima apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan jadi kita melicara fakta ya jadi orang Kristen ini hebatnya Alkitab ini Pak Yusuf bisa di share screen Yohanes 17 ayat kelima ya tadi kan ditanya si Mas Are itu apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada ini ayatnya tenang Mas Are ini Alkitab ini adalah Allah itu sendiri jadi kalau anda melawan kami orang Kristen anda sama dengan melawan Allah penciptaan alam semesta bacakan ini ya saya bacakan ya ini Mas Are oleh sebab itu ya Bapak ini Yesus yang berbicara permuliakanlah aku kata Yesus padamu pada Bapaknya sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki yang Yesus miliki di hadiratmu ya Bapak sebelum dunia ada jadi sebelum dunia ada hadirat Yesus yang adalah anak Allah sudah ada di dalam Bapak itu sendiri jadi Yesus yang adalah firman Allah ada di dalam diri Allah di dalam Bapak sebelum dunia ini ada itu dari kekal sampai kekal jadi apa yang anda sampaikan tadi firman ini menjawab dengan sempurna paham Mas Ari lebih lengkap lagi lebih lengkap lagi kalau kita baca Yohanes pasal 1 disitu cita jelas Bro Ari di dalam Yohanes pasal 1 alam semesta ini bahkan anda dicipta di dalam Yesus Kristus kenapa kau bisa begitu karena Yesus Kristus itu adalah Allah seperti itu paham Mas Ari jadi oke jadi sudah ada saya dapat poinnya saya dapat poinnya untuk sementara waktu itu sudah ada jadi gini Mas Ari Alkitab ini mencatat bahwa Yesus itu sudah ada sebelum ditulis malah disitu lihat-lihat terakhir itu kata-kata terakhir sebelum dunia ada Yesus yang adalah firman Allah sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri pahamnya saya dapat poin saya memegang poin bahwa Yesus itu Allah itu sendiri ya oke saya dapat poin itu saya bertanya tentang tersebut ya silahkan Yesus adalah Allah itu sendiri kalau Yesus itu adalah Allah sendiri kenapa dia kalah dengan pasukan Romawi dia tidak kalah kenapa ditangkap dia tidak kalah dia menyerahkan dirinya dia menyerahkan dirinya dia menyerahkan dirinya bapak dia menyerahkan dirinya kita kan kita kan juga sering ini semua masari masari ini ini jawabannya kenapa dia ditangkap baik ini ini jawabannya Pak Yohne Pak Yohne bisa bukakan yang manis 316 jadi kenapa dia ditangkap ya ini jawabannya jadi masari alkitab itu sempurna bro kok usah khawatir bro kita kan kayani kamu jadi sambil nunggu ketemu tuh jadi Yesus itu bukan untuk perang bro Ari tapi dia datang untuk menyelamatkan anda share screen Pak Yohne 316 jadi dia sengaja menyerahkan dirinya dia ditangkap kan pasukan Romawi kan saat itu sedang mengepung kemudian ditangkap kamu baca dulu Yohne ini teman-teman maaf teman-teman silahkan silahkan Pak Yusuf silahkan Pak ya disini ayatnya sudah jelas karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang sekal jadi gini jadi gini teman-teman sehebat apapun kita jelaskan kepada Ari tetap juga mereka ini tertutup ya di kita pakai mereka gak ini mendingan kita bahas itu aja cecat gitu loh jadi pertanyaan saya gini pertanyaan saya adalah kalau misalnya bahas yang kedua ribu tahunnya malu sis obri sis obri itu ada mau kasih adi hadis itu Pak Yusuf ya ketika dua ribu tahunnya lalu munculkan sebelum sebelum Yesus ya udah share screen mbak eh sebelum Yesus lahir ketika sebelum Yesus lahir terus mereka kan tidak tidak kenal dengan Yesus ketika Yesus sebelum lahir kan mereka tidak kenal dengan Yesus itu gimana ketika Yesus sebelum lahir orang kan gak percaya dengan Yesus gini-gini masari masari kalau mau kalau mau kalau mau Yesus ada setiap zaman ini saya mau jelaskan tadi anda bilang kalau di surga itu tidak ada urusan lendir nah kok disediakan 72 bidadari itu anda punya logika ini dimana sih saya bacakan kepada manusia pak saya tanya saya tanya buat pak Yesus pak Yesus ketika pak Yesus berumah tangga pak pak saya mau tanya pak Yesus berumah tangga itu kenikmatan bukan pak kenapa ketika pak Yesus berumah tangga itu kenikmatan bukan pak hari hari kalau sampai 72 hari kalau sampai 72 itu bukan nikmat lagi siksaan lamanya suari mata pinggul saya kasih tau bahwa nanti laki-laki bagaikan 100 100 orang kekuatan 100 orang pak 100 orang laki-laki pak nanti saya diskusi itu sama pak yang lainnya mohon disitu makanya fokus biar saya jangan iri saya bilang sih jangan iri ya bentar pak saya datang itu adalah semua Pak Ali Pak Ali tolong diam dulu ya oke silahkan baik sebelumnya shalom pak Yusuf shalom semuanya terima kasih untuk kesempatannya baik sebelum saya masuk ke hadis hadisnya ada di screen ya saya bacakan dulu di surat al-wakiyah ayat 35 disitu dikatakan sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari tersebut dengan penciptaan yang tidak lazim itu pakai tafsir almuh tazar kalau di Zubadatut itu sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung yakni kami menciptakan bidadari itu secara langsung tanpa melalui proses nah di ayat yang ke 36 di surat al-wakiyah dan kami jadikan mereka perawan yang tidak pernah di jamaah sebelumnya kalau pakai tafsir Zubadatut dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali lalu di Sunan Ibnu Majah nomor 4 328 yang ada di screen saya bacakan ya tadi kan Mas Ari menyangkal nah ini sudah ada buktinya gitu mas ya sebentar mas saya menyangkal apa ya bu sebentar ya sebentar saya bacakan dulu ya tidaklah sebentar dulu ya nanti saya bacakan dulu after this setelah ini baru kita discuss tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah azala wajala maksudnya ini otoritasnya Allah subhanahu wa ta'ala ya akan menikahkan dengan 72 istri 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk surga dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat mohon maaf ya karena ini tertulis vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo seperti itu itu sangat jelas sekali saya compare ya dengan ayat 36 tadi di surat al-wakiyah dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali nah sebentar hal ini sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan surga kekristianan puji Tuhan haleluya bahwa kita nanti anak-anak Tuhan Yesus mengikut Kristus murid Yesus bangkit dibangkitkan kita bangkit tidak ada kegiatan seks melainkan hidup seperti malaikat di kerajaan Elohim jadi bagaimana surga kamu janah kamu bisa menjadi kudus jika isinya saja disitu dikatakan dalam hadis tersebut bahwa ada mohon maaf ya ada kelamin seperti itu Pak Ari ya bisa dijelaskan mengenai kelamin tersebut Pak Ari kabur dia